Permisi bu, mau tanya kalau surat lamaran dan CV ditulis di kertas apa ya? Surat lamaran kerja itu pakai kertas polio bergaris atau kertas F4 polos. Untuk datar lampiran setelah selesai apa enggak dikasih titik koma? Oke baiklah teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Teh Inep channel Di video kali ini saya Teh Inep akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar di video yang ini Ya mohon maaf sekali beberapa bulan channelnya Teh Inep tidak aktif Karena berbagai macam alasan kesibukan dan lain sebagainya Nah kali ini Teh Inep akan aktif kembali Dan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya melalui video kali ini Baiklah pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Teh Inep Saya mau bertanya surat lamaran kerja itu pakai kertas polio bergaris atau kertas F4 polos Jawabannya adalah ketika teman-teman menulis lamaran pekerjaan menggunakan tulisan tangan Maka gunakanlah kertas polio bergaris seperti ini Nah tata cara menulis surat lamaran menggunakan tulisan tangan itu ada di video Teh Inep yang lalu ya Selanjutnya apabila teman-teman menulis surat lamaran menggunakan ketikan komputer Maka menggunakan kertas A4 atau kuarto yang berukuran 80 gram Pertanyaan yang kedua Bu mau tanya Itu untuk daftar lampiran setelah selesai apa enggak dikasih titik koma Misal fotokopi KTP titik koma Nah oke jawabannya Untuk lebih baiknya lagi ketika teman-teman menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan tulisan tangan teman-teman sendiri Maka di setiap akhir Lampiran-lampiran itu dituliskan tanda baca titik koma Nah seperti ini Ya setiap poin 1 titik koma poin 2 titik koma Kemudian jika sudah selesai di poin misalkan sampai 5 maka baru tanda titik Pertanyaan selanjutnya Mbak mau tanya Kalau menggunakan tip X boleh enggak salahnya cuma satu huruf doang katanya Tolong dijawab Oke jawabannya apa ya kira-kira Oke teman-teman Kalau teman-teman ingin diterima kerja itu ya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi gitu ya Nah diusahakan surat lamaran pekerjaannya itu yang rapi yang bersih Apabila ada coretan atau ada terkena kotoran Apa misalkan itu lebih baik diganti saja teman-teman tulis lagi Nah namanya juga kan usaha gitu ya berusaha sebaik mungkin Supaya teman-teman bisa lancar keterima kerja gitu Oke selanjutnya ada pertanyaan lagi Ini Tainet tidak menuliskan pertanyaan ini dari siapa ya Takutnya yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan Seperti itu Oke selanjutnya izin bertanya ke semua Kalau mau nulis lamaran itu kita cantumkan bagian yang ingin kita lamar atau tidak Nah tentu saja bagian yang ingin kita lamar itu ya disebutkan Baik di dalam surat lamarannya maupun di dalam eh di amplopnya Oke ini ada amplop surat lamaran pekerjaan Maka bidang yang akan kita lamar itu dituliskan di pojok kanan atas Oke untuk penulisan amplop ini nanti akan kita bahas di video tehinep selanjutnya Kita sekarang fokus saja di surat lamaran Nah di dalam surat lamaran ini di dalamnya itu mencantumkan kita akan melamar apa Misalkan seperti ini Misalnya dengan ini mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang saudara pimpin Nah kalau misalkan karyawan itu kan terlalu umum Dan apabila teman-teman itu sudah mengetahui Lawangan pekerjaan apa yang akan teman-teman lamar Maka sebutkan saja misalkan sebagai tenaga administrasi atau tenaga teknik Itu disebutkan saja lebih baiknya Seperti itu teman-teman Pertanyaan selanjutnya Kalau persyaratannya banyak Ada sembilan Otomatis lembar bawahnya gak cukup bu Apakah boleh nulis di sampingnya? Oke Seumpama atau misalnya Lampir yang teman-teman lampirkan itu banyak Persyaratannya itu banyak Tidak cukup satu lembar kertas folio ini Apakah boleh di sampingnya? Kalau misalkan memang persyaratannya itu Persyaratan yang dilampirkan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat teman-teman melamar Maka boleh ada lembar kedua Dan itu jangan di belakangnya Tapi di lembar berikutnya Cara penulisannya sama Menggunakan tata cara yang sama dengan di lembar yang pertama ini Garis tepinya kanan kiri berapa Supaya hasil tulisan surat lamaran teman-teman itu benar-benar rapi dan bersih Kemudian sistematikanya juga baik Pertanyaan selanjutnya P untuk menulis surat lamaran Apa saja yang perlu dicantumkan? Baiklah Jawabannya Teman-teman tidak perlu repot-repot Mencantumkan segala sesuatu yang teman-teman punya Teman-teman cukup melihat Pengumuman Lowungan pekerjaan yang akan teman-teman lamar Lihat apa saja persyaratannya Jadi tidak perlu berlebihan Semuanya dimasukkan jika tidak diminta Apabila teman-teman mau melamar pekerjaan Yang tidak melalui pengumuman atau persyaratannya tidak jelas Maka cantumkanlah persyaratan-persyaratan yang umum Kemudian yang bisa mengunggulkan diri teman-teman Lalu apa saja persyaratan yang umum? Yang pertama tentu saja Daftar riwayat hidup Kemudian Ijazah yang dimiliki oleh teman-teman Kartu tanda penduduk Kartu keluarga Jika diperlukan Pas foto Nah kemudian apabila teman-teman memiliki sertifikat kursus Kursus komputer Atau kursus yang lainnya Teman-teman bisa mencantumkan Pertanyaan berikutnya Ada lagi? Bu Bagaimana menulis surat lamaran itu? Di kertas folio bagian mana? Kemudian apabila satu lembar Bolehkah kertasnya itu dipotong katanya? Satu lembar Oke Jadi begini teman-teman Kertas folio itu kan Kita sebut saja ini ada Dua lembar Nah ini sisi depan Ini bagian depan Ya Ini bagian belakang Dan ini lembar kedua Kita anggap saja seperti itu Nah teman-teman menulis surat lamaran itu Mulai dari mana? Nah mulai dari depan sini Jadi bukan di sini teman-teman Nah kalau ini berarti Kita sebut saja ini bagian belakangnya Kita mulai dari sini Nah Dari sini Kemudian Tadi sudah disebutkan Apabila tidak cukup Kita bisa lanjutkan di lembar yang kedua Tapi usahakan saja Supaya cukup satu lembar Jadi supaya HRD Atau manager personalia Atau bagian yang menerima Karyawan Menerima tenaga kerja baru Itu bisa mudah membaca surat lamaran Yang dikirimkan oleh teman-teman Seperti itu Oke sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Yang jika kalau TEH INEP jawab satu persatu itu Nanti videonya juga memakan durasi yang cukup lama Oke sementara itu saja yang dapat TEH INEP jawab Untuk di video selanjutnya Insya Allah TEH INEP akan membahas tentang Surat lamaran Menggunakan ketikan komputer Kemudian menulis Daftar riwayat hidup juga Kemudian cara menulis di amplopnya seperti apa Tapi niatnya TEH INEP ingin Mulai menjelaskan itu dari Surat menyurat terlebih dahulu Kemudian nanti baru mengerucut ke Surat lamaran Surat menyurat Kemudian bagian-bagian surat Bentuk-bentuk surat Jadi nanti ini ada hubungannya dengan surat lamaran Nah surat lamaran ini menggunakan bentuk apa Ada yang aliniannya menjorok Ada yang aliniannya lurus Nah yang mana yang betul Nah itu sebenarnya ada di materi surat menyurat Oke Demikian yang dapat TEH INEP sampaikan Semoga dapat menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari beberapa teman-teman Mengenai surat menyurat Oh mengenai surat lamaran Mohon maaf Oke sampai jumpa Bye Sampai jumpa